Hari kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai perayaan semata, namun juga menjadi momentum pemerintah dalam merefleksi atau membenahi segala kekurangan. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus berpendapat, hari ulang tahun Republik Indonesia perlu menjadi momen pemerintah untuk berbenah. Utamanya terkait perbaikan infrastruktur serta birokrasi yang berdampak pada pelayanan publik. Ia menjelaskan Komisi 2 sejauh ini telah berupaya dalam mendukung perbaikan sistem pelayanan publik dan aparatur sipil negara. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan maksimal. Tentu kami sebagai anggota Komisi 2 dan yang ini adalah bidang pemerintahan, kami Komisi 2 tetap berupaya bagaimana pelayanan, bagaimana infrastruktur pemerintahan, bagaimana aparatur sipil negara ini bisa mendarmabaktikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara itu dengan cara adalah bagaimana memberikan pelayanan yang paripurna dan tidak berbelit-belit. Dan ini adalah merupakan harapan dan keinginan seluruh masyarakat Indonesia manakala mereka ingin berurusan dengan pemerintahan, dengan birokrasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, makna daripada kemerdekaan itu adalah juga merdeka daripada birokrasi. Jangan memperpanjang birokrasi, jangan menjadi lelah masyarakat dalam manakala dia berurusan. Dengan kata lain, peringatan HUD ke-78 diharapkan dapat meneguhkan semangat menghadirkan pelayanan publik pemerintah yang semakin berkualitas. Panji dan Dwi TVR Parlemen melaporkan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Terima kasih.